Oke, kembali lagi bersama saya di Spinalogic Smart Technologies. Kali ini saya akan sharing mengenai stretching atau gerakan stretching yang nanti akan kita lakukan pada klien. Nanti kita akan ada sedikit merubah gerakan, mungkin nanti kamera bisa mengikuti ya. Oke, untuk pertama kita akan melakukan relaksasi dulu pada otot sekitaran leher atau di sekitaran osipital. Oke, kita lakukan penarikan di sekitaran osipitalnya. Ini ditahan sekitar 2 detik. Oke, nanti bisa diulangi 4 atau sampai 5 kali. Oke, singkat saja ya. Kita lakukan 2 sampai 3 kali sekarang. Oke, untuk gerakan selanjutnya. Kita lakukan stretching di bagian upper neck atau leher bagian atas. Oke. Kita posisikan kliennya cintak atau dagonya masuk agak ke dalam. Oke, cintak. Kita lakukan penarikan di bagian kepala. Oke. Gerakan selanjutnya itu masih sama, cuma kita melakukan tekanan pada dagu dengan satu jari. Seperti ini. Ini gunanya untuk menarik bagian lower neck atau leher bagian bawah. Tetap posisinya, posisi klien cintak. Ini nariknya agak keras, supaya tenak pas di bagian lower neck. Oke, selanjutnya kita taruh tangan di sekitar sini. Ini, posisi tangan terapisnya seperti ini ya. Ini fungsinya untuk, gampang untuk menarik otot leher bagian kiri. Lakukan fiksasi pada bahu, agar bahunya tidak terangkat naik saat kita stretching. Setiap gerakan itu ditahan sekitar 2 detik. Nanti diulangi bisa 4 sampai 5 kali ya. Oke. Setelah itu kita lakukan rotasi sedikit. Kemudian sama untuk penarikannya. Kemudian sama dipiksasi di bagian bahu. Ini fungsinya untuk menarik otot sekitaran skapula. Di sini. Untuk gerakan selanjutnya kita lakukan rotasi. Untuk posisi ini, usahakan supaya posisi kepala klien itu agak nyaman. Supaya tidak terjadi nyeri yang disebabkan oleh stretching. Kita rotasi seperti ini. Kemudian beri tekanan di sekitaran pipi. Selanjutnya. Selanjutnya. posisinya. Posisinya rotasi ke arah kiri. Ini berlawanan. Kemudian tariknya ke arah berlawanan ke sisi kanan. Fiksasi shoulder yang di kiri. Ini fungsinya untuk menarik otot di bagian lower neck. Gerakan selanjutnya kita perintahkan kliennya untuk posisi miring. posisi ini kita harus duduk dekat di klien. Karena akan kita fiksasi di daerah bahu. Bisa dilurusin tangannya, Pak. Ya. Kita fiksasi dengan bahu kita. Agar nantinya tidak terangkat. Badan dari kliennya. Oke. Angkat kepalanya. Gerakannya seperti ini kita tarik ke atas. Mungkin gerakan ini bisa berasa sampai pinggang pada suatu kasus. Mungkin kliennya punya masalah otot. Mungkin bisa terasa sampai pinggang ketarik. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan rotasi. Usahakan jangan terlalu keras. Lakukan rotasi toleransi dari kliennya seberapa banyak. Kemudian kita perintahkan kliennya untuk telungkup. Kemudian kepalanya menggelantuk, Pak. Kali ini kita akan melakukan gerakan stretching di sekitaran pundak. Sekitaran ini ya. Si 7. Oke. Untuk gerakannya kita lakukan fiksasi di lower neck atau di dekat thoracic. Kemudian perintahkan klien untuk mengangkat kepalanya. Angkat kepalanya, Pak. Angkat naik. Dan kita tarik ke atasnya. Kemudian kita lakukan lustasi sedikit pada bagian leher. Untuk fiksasinya tetap di sekitaran thoracic. Ini fungsinya untuk menarik otot di sekitaran bawah telinga. Untuk selanjutnya ini posisinya miring. hampir sama seperti tadi gerakannya miring. Mungkin kita akan skip sedikit ya. Oke. Terakhir, kita akan lakukan sedikit tarikan pada leher untuk merelaksasi otot-ototnya. Yang tadi kita stretching. Posisikan tangan kiri terapis di bagian, apa namanya ini Pak? Di frontalnya. Di frontalnya ya. Oke. Kemudian kita tarik. Seperti ini. Kemudian tahan 2 detik. Ini untuk merelaksasi otot-otot yang tadi kita stretching. Oke. Sekian. Gerakan-gerakan stretching dari saya mungkin bisa dipelajari di rumah. Oke. Sampai jumpa.